tertarik menggunakan Oxygen Builder namun Anda masih perlu ataupun ingin melihat-lihat terlebih dahulu apa saja fitur yang tersedia di Oxygen Builder contoh misalkan untuk anda yang sebelumnya sudah menggunakan page builder ya contoh seperti Elementor di V Builder dan sebagainya ya dan kemudian ingin mencoba menggunakan Oxygen Builder namun anda perlu menggunakan mungkin ya seperti versi trail nya versi trail nya maka Anda bisa langsung menuju ke websitenya di Oxygen Builder com ya dan kemudian Anda bisa Scroll ke bawah mungkin Anda bisa membacanya terlebih dahulu di websitenya di Oxygen Builder.com ini ya dimana Anda bisa melihat fitur-fitur yang tersedia di Oxygen Oxygen Builder ini ya terutama tentang visual editornya nah dimana jika Anda Scroll ke bawah di sini akan ada link ya link dimana Anda bisa mencoba Oxygen Builder ini ya dimana Anda bisa masuk ke link try Oxygen Anda bisa klik link tersebut nah disini try Oxygen use the buttons below to create installation of Oxygen on our demo server your demo installation will be deleted after approximately seven days ya Nah teman-teman bisa bikin antara menggunakan blank install ataupun menggunakan pre-built example website ya silahkan coba untuk bisa menggunakan blank install ya untuk Anda yang mungkin ingin membuat desain dari awal atau menggunakan pre-built ya kita akan coba menggunakan example website-nya ya tunggu sampai dengan halaman terbuka ya Jadi kita akan langsung diarahkan kepada instalasi WordPress dari Oxygen Builder dimana teman-teman disini bisa melihat ada menu Oxygen ya ada menu Oxygen seperti ini dan kemudian teman-teman juga bisa langsung membuat halaman baru di dalamnya ya untuk membuat halaman baru dan kemudian bisa menjajal visual editor dari Oxygen Builder ini tunggu sampai dengan proses pembuatan halaman selesai ya Jadi teman-teman dengan fasilitas ini teman-teman tidak perlu khawatir ya ketika ternyata ada hal-hal yang teman-teman merasa perlu untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang Oxygen Builder ini jadi teman-teman bisa langsung praktek menggunakan Oxygen Builder ini melihat visual editornya kemudian bagaimana kemudian penerapannya di website ya nah seperti ini kita akan coba membuat judulnya terlebih dahulu tadi sini please save before editing with Oxygen jadi teman-teman bikin titelnya terlebih dahulu ya bikin judul halamannya dan kemudian bisa publish atau terbitkan terlebih dahulu halaman tersebut nantinya ketika halaman ini sudah live ya seperti ini teman-teman tinggal refresh ya teman-teman tinggal refresh nanti akan ada tombol di mana teman-teman bisa menggunakan visual editor dari Oxygen Builder ini ya kita akan lihat nanti di opsi di bagian bawah ya tentang Oxygen Buildernya nah dia akan berubah bentuk ya tombolnya disini edit with Oxygen teman-teman tinggal klik edit with Oxygen kemudian nanti akan diarahkan kepada Oxygen visual editornya tunggu sampai dengan proses loadingnya selesai ya hai 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 nantinya dari visual editor ini teman-teman bisa mulai untuk membuat halaman nah seperti ini ya ini adalah contoh dari Atomic ya ini Atomic Nah teman-teman bisa nanti menginstal ya menginstal tampilan lainnya di sini et kemudian masuk ke bagian library disini ada design set design set dimana teman-teman bisa akan memilih sampel-sampel desain yang disediakan oleh Oxygen Builder contoh kita akan masuk ke BNB ya di sini ada enam halaman yang disediakan ada enam halaman yang disediakan atau teman-teman juga bisa memilih berdasarkan section dan elemennya ya seperti bagian blognya kemudian call to action kontak konten footer header dan sebagainya nah jadi dengan fitur yang disediakan ya untuk mencoba untuk menjajal Oxygen Builder ini teman-teman disediakan jadi tidak perlu khawatir misalnya teman-teman seperti membeli kucing dalam karung ya jadi ini teman-teman akan sangat dimudahkan teman bisa mencoba dulu Oxygen Builder bagaimana kemudian kita bisa membuat halaman membuat landing page dengan Oxygen Builder terima kasih 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 terima kasih